Halo Sobat Mancing di seluruh Indonesia Jumpa lagi kali ini dalam video saya Yaitu Service Review and Maintenance Kali ini saya akan membongkar Osea Jiger 1501 Dimana Osea Jiger 1501 ini Merupakan handle kiri Sedangkan untuk Osea Jiger yang handle kanan Disebut dengan tanpa angka 1 Seperti 1500, 2000 Sedangkan untuk yang handle kiri Disebut sebagai 1501 atau 2001 Bagaimana komponen Serta teknologi yang ada di dalamnya Kita akan bongkan bersama Selamat mengikuti Pertama kita akan buka pada bagian handle Di dalam handle terdapat 2 bearing Seperti ini Selanjutnya kita akan buka Handle nya Untuk Osea Jiger Seri 1501 Pada saat membuka mur Arah membuka mur Yaitu ke arah kanan Karena disini sering terjadi lupa Mur yang dibuka ke kanan Justru dibuka ke kiri Disana justru malah mengencangkan Apabila dipaksa Justru akan merusak Drat yang ada dalam mur Letakkan secara berurutan Untuk menghindari Kesalahan posisi Pada saat memasangkan kembali Seperti ini Selanjutnya Kita akan buka Skru pada bodi Pada skru Osea Jiger Terdapat ring spacer yang sangat kecil Hati-hati dalam membukanya Karena ring spacer pada skru ini Kemungkinan besar bisa hilang Jika Lupa dan masih menempel Pada body Setelah kita buka skru Maka kita langsung bisa mengakses Pada bagian gear Seperti ini Bisa kita lihat Grease yang ada di dalam reel Sudah sangat habis sekali Atau tipis sekali Dan ini sudah waktunya Untuk diberi grease ulang Selanjutnya kita buka Area untuk menyetting Kliker Terdapat lubang Yaitu untuk Melakukan penyettingan Terhadap kliker Kliker ini Terhubung Pada gear Pada bagian sebelah sini Oke selanjutnya kita akan Bungkan Terima kasih telah menonton! Kondisi gear masih sangat bagus Tanpa ada korusi Ataupun cacat Kita lanjutkan untuk membongkar Area body frame Sekedar info Untuk osia jiger Seri sebelum 2017 Untuk ukuran yang seri 1500 Masih terdapat Lock docking seperti ini Sedangkan pada keluaran yang terbaru Yang seri 1500 Untuk tahun edisi 2017 Lock docking ini Sudah dihilangkan Jadi menurut saya Penghilangan part lock docking ini Justru mengurangi kekuatan Reel Dalam menahan beban Sehingga beban secara langsung Akan ditanggung Oleh one way yang ada di sebelah sini Apabila one way terjadi korusi Ataupun karatan Maka kemungkinan besar Putaran reel Akan mengarah ke belakang Pada saat fight Melawan ikan besar Oke Kita lanjutkan Untuk membuka part yang lainnya Kemudian kita melanjutkan Pembukaan pada Part area auto lock Disini harus berhati-hati Karena terdapat PIR yang sangat kecil sekali Apabila PIR ini hilang Maka auto lock Di OSIA JIGAR Tidak akan berfungsi PIR ini berbentuk Pegas Seperti ini PIRnya Sangat kecil sekali Selanjutnya Kita akan buka Alas frame Seperti ini Terdapat Miring Kemudian Kita bisa mengakses Seperti ini Oke Reel sudah saya bongkar Secara keseluruhan Saatnya untuk Membersihkan semua Komponen partnya Disini saya membersihkan Menggunakan tisu Karena Tidak terlalu banyak Air laut Yang masuk ke dalam Yang masuk ke dalam Oke Baik Reel sudah saya bersihkan Seperti ini Spool juga sudah bersih Gear Selanjutnya Kita akan Merakitnya kembali Dimulai Pemasangan Bearing Pada Body frame Sebelumnya Kita akan Memberikan Pelumas Pada area Yang penting Seperti ini Berikan Berikan grease Secukupnya Kemudian beri pelumas Pada bearing Sedikit saja Kemudian pasang Spool Kemudian beri pelumas Kita lapisi dengan grease untuk menjaga apabila air laut masuk, bagian ini lebih terlindung daripada korosi. Beri pelumas, sedikit saja. Selanjutnya kita pasang skru. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya beri grease secara merata pada permukaan ril. Fungsinya untuk mencegah korosi yang menciptakan garam pada saat air laut masuk. Kemudian kita akan memasang tuas auto-lock. Beri pelumas secukupnya. Beri pelumas secukupnya. Beri pelumas secukupnya. Beri pelumas secukupnya. Selanjutnya kita memasang pier auto-lock. Selanjutnya setelah terpasang, kita akan memberi grease. dilanjutkan dengan pemasangan lock docking. Seperti ini. Ini yang disebut lock docking. Selanjutnya kita akan memberi pelumas pada pinion gear. Pada semua seri Osia Jiger, meskipun kondisi ril dalam keadaan baru, sering terdengar suara, suara klik pada saat kita memutar sebul. Itu disebabkan bukan karena permasalahan pada ril, melainkan adanya spes pada pinion gear, seperti ini. Spes pinion gear ini akan menahan besi salib yang ada pada mineshaft, sehingga terasa seperti ada spelling atau bunyi klik. Kita pasang di sebelah sini. Selanjutnya kita pasang drag washer. Berikan pelumah sedikit saja. Kita beri grease pada gear. Sedikit saja. Kita lanjutkan pemasangan keywasser. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya kita pasang clicker. Ada statement yang menyatakan komponen OJ terdapat komponen plastik. Memang terdapat komponen plastik, tapi fungsinya dia tidak berperan besar dalam menahan beban atau menjadi kinerja utama dalam sebuah reel. Fungsi daripada komponen plastik ini hanya sebagai clicker atau penghasil suara pada saat sepul tertarik keluar. Selanjutnya kita beri grease pada gerigigir. Pemberian grease pada gerigigir oleskan secukupnya karena saya tidak menyarankan pemberian grease dengan jumlah yang sangat banyak. Apabila memberi grease dengan jumlah yang sangat banyak seperti ini misalnya, maka fungsi daripada grease tersebut tidak akan maksimal. Justru dia akan mengganggu komponen-komponen yang lain seperti bearing, drag washer, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita letakkan spring pekas di sini, beri sedikit pelumas, kemudian busing one way. Selanjutnya kita lapisi frame body menggunakan grease. Cukup tipis-tipis saja. Cukup tipis-tipis saja. Jangan lupa untuk seri usia jigger di bawah 2017, pada saat pemasangan frame dilakukan penyetingan clicker di sebelah sini. Jadi clicker ini harus masuk di dalam kawat clicker yang di lingkaran plastik ini. Apabila kawat ini tidak masuk pada lubang ini, maka clicker osia jigger ini tidak akan berbunyi pada saat strike. Selanjutnya kita akan memasang baut skru. Kita beri grease pada area sini. Karena area ini adalah hal yang paling pertama, atau bagian yang paling pertama terkena air laut. Di samping itu, bagian ini terdapat lubang. Apabila air laut menerpa area ini, maka air laut akan masuk ke dalam melalui lubang ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan bearing, bearing handle. Beri pelumas. Kemudian pasang ring spacer. Kemudian spacer ganda. Spacer ganda berbentuk cekung. Nah, posisi cekung ini harus dipasang secara berlawanan, atau dalam posisi cembung. Apabila dipasang dengan posisi yang sama, maka lintasan star drag akan menjadi lebih panjang, atau kekuatan daripada star drag ini akan berkurang. Jadi kita harus memasangnya secara cembung seperti ini, bukan seperti ini. Karena pada bagian ini sangat sering saya temukan kesalahan pada pemasangan part spacer ganda ini. Beri pelumas sedikit saja. Kemudian pasang mur. Kemudian beri pelumas pada bearing main shaft. Bearing main shaft sebelah luar. Kemudian beri pelumas pada penutupnya. Oke, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan handle. Bersihkan terlebih dahulu. Pertama pasang ring spacer. Kemudian bearing. Beri pelumas pada bearing. Kemudian berikan sedikit geris. Selanjutnya, bearing kedua pada handle. Beri pelumas sedikit saja. Selanjutnya, kita pasang penutupnya. Terdapat penutup karet. Ini merupakan seal. Supaya air tidak masuk. Oke, selanjutnya kita akan pasang handle. Handle pada reel. Pastikan posisi auto lock pada handle. Untuk osya jigger. Dia posisinya di atas. Seperti ini. Apabila posisi auto lock tidak di atas. Maka kemungkinan terjadi kesalahan pemasangan handle. Atau pemasangan lock docking pada area gear. Jadi posisinya harus di atas seperti ini. Pada saat auto lock. Seperti ini. Kita olesi dengan grease. Kemudian area star crack. Juga kita beri gus. Kemudian pasang ring spacer. Selanjutnya, kita pasang handle. Seperti ini. Kemudian pasang pengaman mur. Seperti ini. Oke, service, review, dan maintenance reel. Osya jigger 1501HG. Sudah selesai saya lakukan. Jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.